bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan tentang distribusi gamma dan mensimulasikannya langsung ke komputer nah terlebih dahulu kita akan menulis judul dalam excel ini yang pertama itu distribusi gamma bisa dilihat dalam excel pertama itu kita harus mengetahui apa sebenarnya distribusi gamma distribusi gamma adalah distribusi continue dengan parameter t besar dari 0 dan R bilangan positif persamaan untuk distribusi gamma atau fungsi kerapatan gamma yaitu bisa dilihat di excel dimana fx alfa beta adalah seper beta pangkat alfa tau alfa x pangkat alfa kurang 1 eksponen dari mu per beta ya untuk rumus dari excel untuk distribusi gamma yaitu sama sama dengan gamma dis dalam kurung x alfa koma beta koma kumulatif nah dimana x itu adalah nilai observasi berupa bilangan positif untuk alfa dimana nilai observasi berupa bilangan positif beta nilai distribusi dan harus berupa bilangan positif jika beta bernilai 1 maka akan menghasilkan distribusi distribusi gamma standar nah untuk kumulatif kumulatif diisi dengan nilai logika true dan false apabila nilai kumulatif true maka gamma dis menghasilkan 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 fungsi distribusi distribusi kumulatif kumulatif sedangkan untuk apabila bernilai false maka akan menghasilkan fungsi fungsi atau nilai kerapatan atau kepadatan kemungkinan atau yang disebut dengan peluang jadi jadi untuk kumulatif jika diisikan dengan nilai true maka menghasilkan fungsi distribusi kumulatif bukan nilai peluang sedangkan untuk apabila kita mengisinya dengan nilai false maka akan menghasilkan fungsi kepadatan kemungkinan atau peluang fungsi ini digunakan untuk mengukur seberapa besar nilai peluang atau distribusi yang akan dikeluarkan dan dimana nilai-nilai yang terdapat dari distribusi gamma ini harus bernilai positif karena jika dia bernilai negatif maka hasilnya tidak sesuai nah kita lihat contoh soal berikut ini misalkan variable acak continue x yang menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru dalam kurung dalam ribuan jam yang diberi pembebasan dinamik pada suatu petaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alpha sebesar 8 dan beta sebesar 15 maka maka berapa probabilitas sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama selama 120 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut ketah di nah pertama kita tulis di kolom lain untuk apa-apa saja yang diketahui dalam soal nah yang pertama itu yang diketahui adalah alpha sama dengan 8 dan beta sama dengan 15 kita bisa mengeklik simbol-simbol tersebut alpha dan beta di insert lalu simbol lalu cari simbol apa yang ingin dipakai misalnya alpha lalu kita insert dan muncul langkahnya nah setelah itu kita lihat lagi pada soal dimana disini yang ditanyakan adalah peluang jadi kita akan menggunakan nilai kumulatif yaitu yang bernilai false nah kumulatif yang digunakan nanti untuk memasukkan rumus pada distribus gamma yaitu yang digunakan false karena yang akan dicari adalah nilai peluang dari soal tersebut nah selanjutnya kita kita akan memblok dan mewarnai apa-apa yang telah diketik disini agar jelas bahwa yang diketahui dari soal itu adalah dimana alfanya itu 8 betanya itu 15 dan yang digunakan untuk kumulatif adalah nilai logikanya yaitu false nah kita lanjut sekarang kita lihat pada soal nah yang dimana itu nilai X yang menunjukkan 120 jam ini bisa dilihat yang saya lingkari dan yang saya lingkari juga yang telah saya diketahui yaitu alpha sama dengan 8 dan beta sama dengan 15 dan X nya itu berjarak 120 jam nah langsung saja kita menuliskan X seperti biasa kita membuat angka 1 sampai 120 dengan cara mengetik 1 2 lalu kita blok dan drag sampai 120 nah muncul seperti ini kita atur rataannya kita menggunakan rata tengah setelah itu kita menuliskan peluang gemah nah disini kita masukkan rumusnya sama dengan gamma dis bisa diketik biasa gamma dis dalam kurung nah kita lihat X nya itu yang pertama adalah 1 berarti dia di kolom M11 diklik untuk alphanya 8 dan betanya 15 yang dimana bisa dilihat dalam kolom N6 dan N7 terus kita masukkan kumulatif yang dimana kumulatif bernilai false dan kita bisa kunci untuk alpha dan betanya setelah itu enter dan di drag ke bawah dengan cara mengklik dua kali dan hasilnya seperti pada Excel nah sekarang kita hitung jumlahnya jumlahnya itu sama dengan sum dalam kurung kita klik yang nilai pertama distribusi pertama terus koma sampai di bawah terus dalam kurung nah kita dapatkan hasil 0,551 itu adalah peluang yang ditanyakan dari soal tersebut selanjutnya kita jawab soal terlebih dahulu dimana itu yang ditanyakan maka berapa probabilitas sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama 120 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut jadi peluang digunakan sebuah peluru selama 120 jam adalah kita jumlahkan saja dari hasil distribusi tadi sama dengan sum dalam kurung dengan klik kolom pertama dari peluang gambah koma sampai kolom terakhir maka muncul hasilnya 0,55 1686 itu adalah peluangnya sebuah peluru selama 120 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja nah untuk melihat grafiknya kita kontrol kita klik saja kolom pertama dengan kontrol shift enter lalu insert lalu pilih chart disitu kita lihat bisa dipilih chart title nah saya pilih ini untuk melihat berapa tingkat distribusinya nah bisa diganti untuk chart title menjadi peluang distribusi gamma nah sama dengan cara yang tadi untuk menjadikan mengganti grafiknya menjadi batang bisa dilihat seperti ini insert lalu kita pilih grafiknya kita bisa mengganti judulnya yaitu menjadi peluang distribusi gamma kita kasih pindah ke atas kita pindahkan maksud saya maaf nah seperti inilah hasil grafik dari distribusi gamma kita pindahkan